Halo teman-teman, Siba Inu telah melihat popularitasnya tumbuh pesat sejak muncul pada tahun 2020. Menciptakan jutawan di sepanjang jalan, sebuah tren yang banyak orang percaya akan berlanjut hingga tahun 2030. Jadi berbagai kisah muncul menceritakan bagaimana harga rendah Siba Inu pada awalnya, membuat banyak investor menjadi jutawan dengan investasi kecil. Tren ini meningkatkan popularitas Siba Inu di kalangan investor dan bahkan menginispirasi munculnya banyak coin meme terkait. Saat ini ada perbedaan pendapat tentang apakah Siba Inu memiliki potensi untuk mencatat tren pertumbuhan masif seperti yang pernah terjadi di awal kemunculannya. Siba Inu adalah salah satu token teratas dengan proyeksi beragam tentang kinerja harga 6 tahun ke depan. Menurut prediksi dari Cheng Lei, Siba Inu kemungkinan akan mencapai harga maksimum 0,0001369 dalam 6 tahun. Agar seorang investor bisa menghasilkan 1 juta dolar pada saat itu, dia perlu memiliki total 7,3 miliar Siba Inu. Jumlah ini bisa diperoleh dengan total harga 68 ribu dolar USD jika seorang investor ingin mengumpulkan sebanyak itu Siba Inu sekarang. Estimasi ini didasarkan pada harga Siba Inu saat ini. Lonjakan pertumbuhan 1 juta dolar akan mencapai lebih dari kenaikan 1.400 persen. Proyeksi yang lebih bulis untuk Siba Inu datang dari Telegaon, platform prediksi yang memperkirakan Siba Inu akan diperdagangkan dengan harga maksimum 0,0000712 pada tahun 2030. Untuk mencapai tingkat keuntungan 1 juta dolar pada saat itu, seorang investor akan memerlukan total 1,4 miliar Siba Inu yang bisa diperoleh dengan biaya 13 ribu dolar USD dengan harga saat ini. Mencatat lonjakan harga yang sangat besar memang mungkin, tetapi bukan dalam kondisi saat ini. Berdasarkan pasukan sirkulasi token yang berjumlah sebesar 589 triliun Siba Inu, pasukan ini harus dibakar cukup untuk membuat prediksi dari Chengli dan Telegaon menjadi kenyataan. Ekosistem Siba Inu saat ini sedang mengalami pembakaran Siba Inu yang konsisten dengan rencana untuk mengintegrasikan mekanisme yang dapat lebih secara otomatis dan mempercepat dorongan deflasi. Jadi seperti itu update kita kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.